Ada 3 hal yang bikin gue penasaran tentang hape ini. Yang pertama, seberapa buah sih performance hape Poco terkuat saat ini dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya. Yang kedua, apakah beneran punya hyper power kamera dengan high quality photography? Yang terakhir, gue kepo banget deh. Seberapa jauh ya Pro version-nya ini kalau dibandingin sama Poco F5 biasa? Nanti tipis-tipis kita bandingin ya dari sisi spek, performance, gaming, dan kamera. Pas dinyalain, langsung disambut sama MIUI 14 for Poco ya, berbasis Android 13. Habis itu setup-setup kayak biasa, regi sidik jari yang ada di dalam layar. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 28an giga dari 256 punya gue. Dan sebagai perbandingan, untuk Poco F5 kemarin itu udah kemakan 27,9 giga. Habis itu langsung diminta update software sekitar 372 giga. Cus update dulu. Impresi gue tentang HP ini, berasa lebih gagah aja sih dibanding sama Poco F5. Walaupun desainnya nggak secakep adenya, tapi lebih strong aja kelihatannya. Punya bodi yang lebih tebal dan berat juga. Di belakangnya ada tekstur carbon fiber di kanan kiri nih, yang sayangnya gampang jiplaksi di jari guys. Terus kamera modulnya juga unik. Bukan yang persegi panjang gitu ya, tapi ada garis lagi di setiap sudutnya. Buat lensanya sendiri, ada lensa kamuflase nih, biar disangka periscope. Tapi ternyata ini makro 2MP doang. Waduh, kamu bandel ya Poco. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,67 inch dengan bezel yang termasuk tipis kok. Walaupun dagunya sedikit berlebih. Terus gue berasa ya, posisi fingerprintnya ini terlalu di bawah sih. Kalau naikkan dikit aja lebih pas. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button. Di kiri kosong, di bawah itu ada speaker, port type C, dan mic. Plus dual SIM slot card yang gak bisa tambah memori. Dan di atas ada lubang mic, speaker lagi, sama IR blaster. Ada yang merasa kurang? Yes, lubang kebahagiaan yang kalian cari gak ada di sini guys. Feel the genggam bisa gue bilang lebih enak ini ya dibanding Poco F5. Karena lebih tebal dan ada lengkungannya gitu di back cover. Jadi berasa lebih penuh aja di tangan. Dia punya tebal 8,59 mili dan berat 204 gram. Sedangkan F5 biasa tebalnya 7,9 mili dan berat 181 gram. Lanjut kita ke spesifikasinya. Yang punya layar 6,67 inch AMOLED, WQHD+, 120Hz refresh rate, dan touch samplingnya itu 480. Tingkat kecelan maksimumnya itu cukup tinggi ya di 1400 nits. Buat performance, gak kayak adeknya nih yang pake chipset terbaru dan pertama yang rilis global. Di versi Pro ini dia pake Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang udah rilis setahun lalu ya. Tapi jangan salah, ini chipset masih sangat amat bagus kok. Dan adem juga. Dapet skor AnTuTu di 1.090.000 ya. Selisih 100 ribuan lebih dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 di Poco F5 ini. Sekarang gue kasih liat Geek Base dan 3D Max-nya. Tapi gimana buat gamingnya? Nanti kita aduin juga. Buat baterai, 5160 mAh yang support 67 Watt charging. Plus, ini yang wah, support wireless charging 30 Watt. Lanjut kita ke kamera yang punya konfigurasi sama nih kayak Poco F5 biasa. Yaitu 64MP lensa utama ber-OIS. 8MP ultrawide. Dan terakhir yang bikin gatel yaitu 2MP makro. HP kasta tertingginya Poco tapi entah kenapa masih... Waaay! Karena setelah gue kepoin masa lalunya si Poco ini, ternyata mereka sempet pake 5MP makro loh. Sempet ada di Poco F2 Pro sama Poco F3. Yah, semoga aja seri ini seri penghabisan lensa 2MP makro-nya nih. Oh iya, buat kamera selfie-nya dia punya resolusi 16MP. Buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, Dual Stereo Speaker, NFC, dan ada IP53 yang terpampang jelas di website resmi Poco Global. Terus bedanya sama Poco F5 apa bang? Yang penting-penting aja ya gue kasih tau. Yang jelas chipsetnya 7 Plus Gen 2 sama 8 Plus Gen 1. Habis itu layar, terus baterainya selisih 160 mAh aja. Habis itu ada dukungan wireless charging di Pro, dan bisa shoot sampe 4K 60 dan 8K 24 fps. Terakhir, fingerprint under display di F5 Pro, dan power button di F5 biasa. Ada yang kelewat? Boleh bantu tambahin ya. Oh iya, BTW guys, kalo kalian suka sama konten-konten kayak gini, dan pengen terus gue bikin, boleh bantu like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Ya, buat gaming kayak biasa, kita tes nge-cheat impact highest 60 fps, yang performance mode dan game boosternya gue nyalain. Hasilnya, selama 20 menit main, dapat fps hampir sempurna di 59. Gile. Seperti yang sudah diduga ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1 bukan kaleng-kaleng. Untuk suhu ada di 44 derajat, yang terbilang oke ya dengan hasil yang didapat. Oh iya, buat baterainya berkurang 10%. Kalo dibandingin sama Poco F5 di tes gue terakhir, dengan settingan yang sama, highest 60, selama 20 menit, hasilnya lebih rendah ya, dapet fps rata-rata di 52,7. Baterainya berkurang 11%, dengan suhu 42 derajat. Sebenernya hasilnya udah cukup baik ya, tapi kalo dibandingin sama F5 Pro, emang beda kelas. Lanjut kita ke settingan game, dimana buat PUBG bisa dapet HDR sampe balance extreme, dan smoothnya 90 fps. Mantep. Habis itu Mobile Legends dapet mentok juga di Ultra-Ultra. Nah, gue bikin singkat aja ya, sekarang bandingin sama F5 biasa. Yang pertama, buat selfie secara warna lebih mendekati asli di F5 Pro. Muka dan warna baju gue lebih masuk dibanding F5, yang merahnya terlalu over. Dan muka gue lebih coklat terang dari aslinya. Untuk dynamic range mirip-mirip sih. Buat foto kamera belakang, lebih beda di karakter warna aja. F5 Pro lebih ke cool, sedangkan F5 warm. Terus area gelap atau shadow di Pro versionnya itu lebih ngelangkat dibanding F5. Lanjut untuk zoomnya, sama-sama mentok di 10 kali, dan terlihat nih, secara detail lebih baik di F5 Pro. Oh iya, buat 2 kalinya, walaupun gak ada embel-embel 2 kaliin sensor zoom, tapi gue berasa hasil 2 kali dari F5 Pro, mirip dengan F5-nya. Apa Poco kelupaan kasih tau ya? Oke guys, ini adalah 1080p 30fps antara Poco F5 dengan Poco F5 Pro. Lanjut ke video, dimana untuk beberapa kondisi tertentu, Poco F5 Pro lebih terang, sehingga banyak detail yang kelihatan. Di kondisi lain, bisa lebih terang di Poco F5 biasa. Tapi sayangnya, gedung di depan gak bisa diekspos dengan baik, jadi cenderung putih. Detail dan warnanya lebih dapet di Pro varian, yang agak kekuningan gitu, karena efek dari matahari sore. Buat stabilisasi, cukup baik saat jalan, tapi saat lari, berasa banget endut-endutannya. Cuman di F5 Pro, gue berasa lebih heboh gak sih getarannya? Dan ini adalah resolusi 4K, yang karakternya sama kayak 1080p, dimana warna gedungnya lebih masuk di F5 Pro. Di non-Pro-nya itu agak keputihan. Buat zoom, sama-sama mentok di 6 kali ya, yang hasilnya masih lebih baik di F5 Pro. Di F5 biasa, detailnya udah berkurang. Terakhir untuk video selfie, sama kayak foto selfie nih, secara warna lebih mendekati asli di F5 Pro, dari kulit muka dan baju gua. Terus untuk dynamic range, F5 Pro itu juga lebih baik, bisa dilihat tuh gedung dan langit di backgroundnya. Oh iya, ada 3 hal lagi yang kalian mesti tahu. Pertama, saat pindah lensa, di F5 Pro ada animasi transisi zoom in, zoom out gitu loh, sedangkan F5 biasa gak mulus, langsung kepotong. Habis itu di Pro version-nya, saat recording 1080p, bisa langsung ganti lensa dari wide ke ultra wide, sedangkan F5 biasa gak bisa. Dan terakhir, gua juga sempet coba 8K 24fps, yang tergolong stabil loh, dan kalau kalian lihat keputus-putus gitu, karena emang frame rate-nya yang cuman di 24, jadi ini normal. Hape ini punya 2 warna ya, ada putih sama hitam. Buat variannya, ada 3 nih, 8256, 12256, sama 12512. Harganya sendiri di Singapura, mulai dari 7 juta, sampai 7,7 juta. Kalau dibandingin sama harga Malaysia, kira-kira selisih 300-400 ribuan gitu. Lekapnya teman-teman bisa lihat di community post gue ini ya. Tapi keluar di Indonesia gak? Kemungkinan besar? Enggak ya, karena dari ngobrol-ngobrol kemarin sama Bung Andi di live streaming, feeling soto-e gua sih gak masuk Indo. Dan sampai sekarang, TKDN-nya juga belum ada. Cuma ya bisa aja berubah. Kalau gak gini deh, coba kita lakuin eksperimen. Buat kalian yang bener-bener pengen sikat hape ini, bisa komen minta Bung Andi buat masukin dengan alasan-alasan versi kalian. Siapa tau, Bung Andi lihat dan akhirnya diterharu baca komennya. Betul ya, makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax